Video berikutnya, menayangkan berolahraga dengan menggunakan media samsa pada jarak dekat dengan menggunakan siku. Tapi sebelumnya, kita sedikit flashback dengan video-video yang saya buat, walaupun dengan sesederhana menggunakan alat api tanpa menggunakan kamera yang canggih. Keinginan besar untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman agar menjadi satu motivasi bahwasannya kita berusaha walaupun dengan usia yang sudah lanjut, seperti saya sudah 57, agar dapat tetap menggunakan media samsa sebagai partner olahraga, sebagai hobi. Video-video ini tergabung juga beberapa video yang sebelumnya saya sudah share, yang tidak lain tujuannya memberikan inspirasi, motivasi kepada teman-teman agar kita banyak mendapat perbenaharaan dalam melakukan gerakan baik dalam jarak pendek ataupun jarak dekat menggunakan media samsa sebagai partner olahraga. Usia menurut pandangan saya tidak menjadi suatu hambatan untuk melakukan gerakan olahraga menggunakan media samsa, walaupun kita sedikit akan berbeda ketika melakukan gerakan pada usia-usia muda dengan menggunakan power pool. Namun dalam usia-usia yang sudah lanjut seperti saya 57, kita bisa menggunakan media samsa, istilah saya adalah bermain samsa dengan menggunakan partner samsa. Artinya, yang penting dapat melakukan satu aktivitas gerakan di depan samsa, kalaupun itu kita dalam kondisi bagus, bisa digunakan dengan jarak jauh, akan tetapi kondisi sehari-hari kita tidak tahu, ya kemungkinan bisa drop sedikit, ada keinginan untuk melakukan olahraga dengan menggunakan media samsa. Kalau kita tidak mempunyai satu cara, itu akan menjadi suatu hambatan. Nah, inilah puin-puin yang ingin saya sampaikan untuk memberikan motivasi. Dengan jarak dekat pun kita bisa melakukan sedikit santai menggunakan siku. Ya gerakanlah siku kita ke badan samsa, mendekati siku dengan mendorong dari bahu. Dengan berikut video-video yang saya sampaikan sebelumnya, gerakan tangan menuju ke arah samsa jelas ditopang oleh beberapa faktor diantaranya, seperti gerakan siku ini, gerakan bahu dan juga pinggul sangat memegang peran. Lakukanlah gerakan dengan santai, nyaman, mendekatkan bahu, dimajukan bahu termasuk juga pinggul, mendekati ke arah samsa. Lalu, kebersamaan faktor tersebut, kita lakukan pukulan ke badan samsa. Video-video yang sebelumnya, yang tuduhannya memberikan motivasi, menambah pengalaman kita, berbagi pengalaman, agar dapat banyak melakukan aktivitas di depan samsa, baik menggunakan kaki, dan tangan, dengan tongkat, seperti video-video sebelumnya. Sehingga, sekali lagi, kita bisa tetap bermain, atau berolahraga, dengan menggunakan media samsa. Media samsa tidak memerlukan tempat yang terlalu luas, dan juga tidak memerlukan waktu yang terlalu serius, dalam akan menyiapkan diri, menggunakan media samsa sebagai partner olahraga. Nah, dengan demikian, di usia lanjut pun, kita bisa tetap beraktifitas, apalagi teman-teman yang senang, di usia-usia bujang dulu, menggunakan media samsa sebagai partner, baik sebagai olahraga, yang diistilahkan sebagai atlet, ataupun sejenisnya. Di usia-usia yang sudah lanjut ini, penggunaan samsa, kita bisa lakukan juga, seperti video-video yang telah ditayangkan sebelumnya. Dengan catatan, kita harus haki bahwasannya, power yang kita gunakan di usia bujang, dengan sekarang jelas berbeda. Itulah tujuan-tujuan video, yang saya buat, yang ditayangkan sesederhana mungkin. Tidak lain, sekali lagi, memberikan motivasi inspirasi kepada teman-teman, yang senang menggunakan media samsa sebagai partner olahraga. Semoga rayangan video-video yang saya buat, dengan niat keinginan besar, berbagi pengalaman yang positif kepada teman-teman, agar menjadi suatu motivasi. Sehingga dengan tanpa disadari, dengan melakukan istilah sadalah, bermain di depan samsa dengan cara-cara yang sederhana, secara otomatis, kita telah melakukan satu gerakan aktivitas, gerakan tubuh, berupa langkah kaki, termasuk juga gerakan senang, hanya saja yang ini ditujukan kepada suatu sasaran berupa samsak. Jadi interaksinya nafas, interaksinya atau otot dengan nafas, akan membuat tubuh menjadi panas. Dengan demikian, paling tidak kita berkeringat. Semoga bermanfaat, dan kita diberikan umur panjang, kesehatan oleh Tuhan yang mengkuasa, sehingga tetap dapat memberi, berbagi pengalaman kepada teman-teman, untuk menjadikan diri kita bugar. Selamat beraktifitas, selamat termotivasi. Semoga kita...